Saya mau bilang 10 sih, rada berlebihan ya. 9,5 aja deh. Hai teman-teman pecinta belu tangkis, dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya di channel Bad Minta Bilis Oficial. Dan kali ini guys, di depan saya ada satu raket yang udah saya pake beberapa minggu ini. Yaitu Haikuwa Addicted LTJ 6 Tahun Genta Sport. Seperti kaos yang saya pake juga ini guys. Ini adalah salah satu kaos perayaan anniversary Genta Sport ke 6 tahun. Selamat ulang tahun, happy anniversary buat Genta Sport ke 6 tahun. Semoga tokonya tambah besar, tambah bisa. Memfasilitasi banyak pecinta badminton dengan peralatan-peralatan belu tangkis yang terjangkau. Dengan kualitas yang baik. Buat teman-teman yang belum lihat unboxing raket Haikuwa Addicted LTJ yang 6 Tahun Genta Sport ini guys. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas. Atau nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi. Kemarin raket ini sih saya unboxing bareng raket Haikuwa yang berkolaborasi dengan Genta Sport terbaru. Yaitu yang Haikuwa Rainbow. Nanti saya buat review terpisah karena memang feel karakternya jauh banget. Kali ini kita fokus aja ke raket Haikuwa Addicted LTJ 6 Tahun Genta Sport. Yang mana raket ini tuh hanya ada 100 piece di Indonesia. Di dunia. Sesuai namanya di sini. Limited Edition. So ini raket kayaknya gak bakal saya lepas guys. Karena ini raket bukan cuman spesial. Karena memang limited. Edisi terbatas. Di lain sisi setelah kemarin saya coba. Raket ini bener-bener menyatu dengan tangan saya. Bahkan pertama kali saya pakai raket ini langsung menemukan feelnya. Karena inget banget saya beberapa bulan yang lalu udah nge-review raket Addicted LTJ. Yang putih, yang albino itu pun spesifikasinya sama dengan raket ini. Bener-bener dua raket ini. Haikuwa di seri Addicted LTJ. Yang albino dan juga 6 Tahun Genta Sport ini bener-bener pokoknya enak banget di tangan saya. So, seperti apa sih sebetulnya feel raket ini? Nanti bakal kita jelaskan secara tuntas. Jadi, teman-teman jangan skip videonya. Biar teman-teman gak ketinggalan satu informasi sedikit pun. Soal raket Haikuwa Addicted LTJ 6 Tahun Genta Sport. Yang warnanya super mewah ini. Baik teman-teman. Sebetulnya di video unboxing kemarin. Saya udah menjelaskan secara detail. Soal spesifikasi raket ini ya. Spesifikasi kosongannya sih pasnya. Dan raket ini setelah ada senar. Gripnya langsung saya timpah dengan grip handuk favorit saya. Yang harganya cuma Rp3.000-Rp5.000. Saya tutup sampai bawah. Jadi, satu grip di plastik itu gak ada yang saya buang. Raket ini tuh beratnya jadi 90-91 gram. Dengan balance point yang even balance. 290 mm. Ya, walaupun raket ini tuh kategori raket yang cukup berat. 90-91 gram itu masuk di 1U. Masuk di raket-raket yang sebetulnya cocok banget buat pemain-pemain yang tenaganya besar ya. Pemain-pemain dengan skill baik ya udah mahir lah. Tapi karena raket ini tersetting seperti ini. Balance pointnya hanya 290 mm. Bener-bener swingnya all-aroundnya dapet banget. Powernya dapet. Main all-aroundnya keren. Di lain sisi keistimewaan raket Haikuwa di seri Addicted LTG. Semua seri Addicted adalah frame kepala raketnya yang diamond. Punya kemampuan meminimalisir hambatan dengan angin. Sword gas lancip. Makanya kenapa walaupun raket ini tuh berat, swingnya juga tetep cepat dan enteng. Ringan, kerasa raket ringan. Jadi berat yang 91 gram. Balance point 290 mm. Balance point even balance. Kemudian dipadukan dengan frame kepala raket yang lancip. Jadi bener-bener ini sempurna buat saya pribadi. Bener, harga 600 ribuan tuh ini bener-bener bisa dijadikan salah satu opsi terbaik buat temen-temen yang nyari raket dengan karakter all-around tapi powernya gede juga. Apalagi yang wajib kita ketahui juga adalah raket ini dibekali dengan stiffness yang kaku. Ya, walaupun kakunya Haikuwa Addicted LTG 6 tahun Genta Spot ini mirip-mirip dengan Addicted LTG Albino yang warna putih itu guys. Jadi stiffenya itu rada-rada lentur sedikit. Kayak lebih tepat tuh di medium stiff aja sih sebetulnya. Nggak kaku-kaku banget. Ada beberapa raket dari brand lain yang stiffenya itu kaku banget. Dan ini adalah stiffness stiff kaku yang gampang banget diadaptasi. Gampang banget dipakai. Jadi buat temen-temen yang fobia banget gitu ya, takut banget pakai raket stiff, pakai raket ini bisa nyaman. Karena raket Haikuwa LTG Albino yang warna putih itu sekarang tuh dipakai sama kawan saya yang tenaganya nggak terlalu besar. Skillnya belum hebat banget. Kata dia pakai raket itu malah enak banget. Itu kelebihannya. Wow, keren banget kan? Dan dengan spesifikasi yang kayak gini temen-temen, saya jadi teringat dengan raketnya Lyung Day. Victor Bravesword 12 yang 3U dengan kesimbang raketnya yang even balance, cocok buat permainan all around. Kalau Bravesword yang miliknya Lyung Day sih memang medium. Tapi pun dengan shaft raket ini yang katanya stiff, tapi feelnya yang saya rasakan kayak lebih medium stiff. Jadi mirip-mirip banget feelingnya dengan raket legend, raket yang populer banget miliknya Lyung Day yang Victor Bravesword 12. Asli feelnya mirip banget, walaupun memang shaftnya lebih kaku ini sedikit. Dan kemarin ketika saya pakai raket ini di lapangan, pertama kali pakai langsung aja. Ya itu ceritanya. Nyaman banget, enak banget, langsung klop. Saya juga lumayan kaget ya dengan performa yang disajikan raket Heikua LTG 6 tahun Genta Sport ini. Pokoknya ini performanya sempurna banget, enak banget. Dan saya bisa bilang Genta Sport dan Heikua ini bener-bener berhasil ya. Untuk merayakan suatu hari kebesaran atau hari lahirnya salah satu toko terbesar di Indonesia ya Genta Sport. Keduanya bikin raket yang bener-bener ini feelingnya menurut saya sih istimewa ya. Dari mulai pemula, berkembang, mahir, pro player, bakal bisa adaptasi dengan raket ini. Bakal bisa nyaman, bakal support banget. Buat smash-smash, buat defense, buat drive, buat placing-placing, bener-bener. Sekali lagi lah saya bilang raket ini bener-bener sempurna teman-teman. Cocok banget di tangan saya. Tapi ya itu, karena emang feelingnya even balance, buat teman-teman yang suka dengan raket yang feelingnya head heavy, berat kepala, mungkin sih rada kurang power, kurang ngebandul di bagian kepalanya dan sebagainya. Mungkin butuh adaptasi sedikit. Ya mungkin sih itu catatannya. Tapi buat teman-teman yang memang nyari permainan all around ya, powernya dapet, all aroundnya dapet, semua pukulan nyaman, ini bisa jadi salah satu opsi ya. Dengan standar power yang medium ke atas lah ya. Kalau kecil sih mungkin ya 1-2 pemain kayak kawan saya itu mungkin bisa juga sih nyaman. Karena memang dengan spesifikasi yang kayak gini memang nggak worth it untuk pemain pemula. Walaupun kenyataannya berbeda sih. Teman saya yang tenaganya kecil juga bisa nyaman pakai raket ini. Ya itu sih sebetulnya balik lagi ke raket itu tangan-tangan. Kenyamanan orang masing-masing berbeda. Dan kita nggak bisa memaksakannya. Saya hanya bisa menyampaikan feel apa yang saya rasakan di raket ini. Dan juga performa secara keseluruhan lah ya. Dan dengan spesifikasi yang tersetting di raket ini, bener-bener raket ini buat saya pribadi klop banget. Sama halnya dengan raket Heikua Addicted LTG Albino yang bener-bener itu. Saya suka banget feelingnya. Powernya dapet, swing all aroundnya dapet, defense-nya nggak tekor, drive-nya juga bisa survive, swing-nya cepat, and tank nggak rasa berat. Ya sekali lagi saya sampaikan, ya itu sih nggak ada kata lain lagi selain sempurna sih ya. Nah itu tadi kan performa dipakai main ya. Ketika dipakai nepok-nepok shuttlecock di lapangan. Perlu dong kita juga pertimbangkan untuk warna, coloring dari raket Heikua Addicted LTG 6 tahun gintas sport ini. Beberapa orang pun pasti bakal mempertimbangkan ya, terkait dengan coloring, corak warna yang ditampilkan oleh sebuah raket. Karena dengan warna yang oke sih, biasanya memang kemestri kita ketika main juga, kita juga dapet. Karena dari warnanya aja udah suka gitu. Jadi ya mainnya tambah pede. Apalagi ditambah raketnya misalnya cocok, klop, dan nyaman banget dengan permainan kita. So gimana sih penilaian saya soal corak coloring warna dari raket Heikua Addicted LTG 6 tahun gintas sport ini? Ya, saya bisa bilang corak warnanya, desain warnanya 9,5 guys. Bener, bener-bener keren. Bener-bener keren. Sekali lagi, ini saya sampaikan bener-bener jujur ya teman-teman. Karena memang saya suka banget warna maroon itu suka banget. Di lain sisi, kita ngerti kualitas raket dari bedanya Heikua, kalau udah glossy begini. Wow, keren. Asli, ini istimewa banget. Mengkilatnya itu dapet banget. Di posisi-posisi sudut pandang yang tepat, yang dapet pantulan cahaya dari sisi lain, guys. Bener-bener kilawannya itu sempurna banget. Jadi, secara keseluruhan, dengan performa raket yang istimewa menurut saya, juga tampilan raket ini yang wow. Ditambah dengan momentum hadirnya raket ini di tengah-tengah kita, yang hanya limited edition, yang bener-bener edisi terbatas. 100 piece di Indonesia, di dunia. Karena memang ini raket 6 tahun gintas sport. Ya, bener-bener raket ini, saya mau bilang 10 sih, agak berlebihan ya. 9,5 aja deh. Karena kalau 10 nanti temen-temen bilang, woy, di-endorse itu ya. Di-endorse gitu ya. Tapi bener-bener temen-temen ini, saya jujur banget. Raket ini bukan cuma warnanya yang saya suka. Finishing-nya yang betul-betul glossy-nya itu dapet banget. Kilawannya bener-bener eksklusif. Di lain sisi bener-bener dengan spesifikasi kayak gini itu, saya suka banget. Raket kayak gini itu enak banget dipakai main apapun. All around-nya nyaman banget. Smash-nya dapet. Defend-nya oke. Drive-nya nggak tekor. Beratnya 90-91 gram. Masuk di 2U ataupun 1U. Kemudian balance point-nya even balance di 290 mm. Dengan shaft yang stiff, tapi feel-nya medium stiff. Kemudian frame kepala raketnya yang shape-nya lancip kayak gini. Itu guys, catatannya guys. Keren banget. Enak banget di tangan saya. Tentu saja di tangan temen-temen belum tentu enak. Karena kadang pola permainan, standar power, kemudian kebiasaan pakai raket seperti apa itu bakal ngaruk banget ke tingkat kenyamanan raket terbaru yang temen-temen cobain. Jadi yang paling penting untuk menemukan raket yang nyaman atau tidak di tangan temen-temen, memperhatikan beberapa poin-poin tersebut. spesifikasinya memang cocok di tangan kalian yang gak jauh-jauh banget dengan raket kesukaan sebelumnya. Kemudian memang raket itu disesuaikan dengan power, tenaga, pola permainan. Dan juga yang penting adalah jenis senar dan juga tarikannya temen-temen. Jadi itu semua harus diperhatikan. Kalau kemarin sih raket ini saya tarik di 29 LBS. Karena memang saya lagi nyaman dengan tarikan di 29 LBS. Pakai senarnya Hequa ISO 66 mesin manual 2 simpul. Sebelum kita tuh video ini, kita dengerin hitting soundnya dulu. Nyaring temen-temen. Ini kalau dikasih Hequa ISO 66 titanium, lebih keren lagi. Apalagi yang karbon. Wow, Hequa ISO 66 karbon itu bakal lebih ngecering lagi sih. Oke temen-temen, sementara saya gini dulu review feel pemakaian raket Hequa Edited LTJ 6 tahun Genda Sport Limited Edition. 100 piece di seluruh dunia. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat temen-temen. Jangan lupa terus berolahraga. Selamat tepuk bulu, sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!